Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, kali ini kita mau jalan-jalan lagi ya Di sekitaran kawasan wisata yang ada di Bantimurun Kali ini kita menuju ke air terjun bersama Dengan nanti kita ke gua batunya ya Di atas sana, itu air terjunnya Nah, ini tim saya, rombongan saya disini Ada Agus disini bawa kamera Tapi kameranya tuh lobet, jadi Ya, kita kesusahan untuk berfoto teman-teman Yaudah, kita menggunakan alat seadanya saja ya Ya, seadanya saja gitu loh Oke, lobet Anu, saya minta maaf loh tadi Saya tuh lama gitu loh, menggunakannya di mobil Jadi ya, itu Oke, mulai rame juga disini teman-teman ya Bagus, bagus Tadinya pas aku kesini tuh Disini tuh masih jarang Sekarang udah banyak banget anak-anak Dan di sekitaran sini juga tuh Rame disana Kayaknya makin kesini tuh Makin banyak pengunjung yang datang gitu loh Asik Dan disini juga di pelatarannya itu Sudah mulai rame banget Beneran rame Rame banget Nah, sekarang kita mengarah ke atas Ke air perjunnya Beserta nanti kita akan masuk ke dalam guanya Nanti kita nanya-nanya ke bapak-bapak Yang menyewakan disana Kira-kira berapa gitu Kalau misalnya kita menyewa senter Untuk menuju ke sana Tapi ada dua opsi sih Kalau teman-teman punya perlataan tersendiri Kayak senter Tidak usah menyewa ya Kalau misalnya menyewa bisa juga Artinya itu opsional dari kita gitu ya Oke, teman-teman saya masih disana Lagi dipotoh-potohin Tapi aku udah disini menungguin Jadi kita akan melihat ini Temannya mau diceburin ya Mau diceburin Gak jadi dia Wow There is a nice sedan I don't know the mother Polanda I don't know exactly Ya, itu dari tanya gak boleh diterapkan Teman-teman Ini areanya yang Anak-anak banyak yang disini teman-teman Saya jadi penasaran ya Kira-kira kalau kita menyewa Ban-ban itu berapa ya Nanti kita nyari informasi berapa Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke atas Ke gua batunya teman-teman ya Dan disini teman-teman saya lagi mau dipotohin Ini ada safety ya Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi Ada batu jatuh dari atas itu Ini ada safety-nya ya Jadi itu langsung ke bawah Jadi jangan khawatir Kalau datang ke sini Karena di pinggirannya sudah ada safety-nya teman-teman ya Itu air terjunnya di atas I don't know Who in front of me I just Walking Seperti ini Kita perhatikan Wah ini Ini bagus Ini mantap Perombongan Wow Wow Anak-anak mudahnya lagi ini Gagal ya Sementara disini Teman-teman saya sekarang menuju ke sini Semangat bu Gimana perasaannya sampai sini Belilah Wow Mantap Wow Mantap Lagi-lagi rembongan yang tadi teman-teman ya Wow Mantap Wow Amazing Mau lihat air terjunnya seperti apa Ini dia Jadi makin ke sini itu suara aku kayaknya nggak kedengeran loh ya Makin banyak orang Oke Banyak juga yang lagi mandi-mandi saja ya Ini Mantap Jadi di depan kita itu air terjunnya teman-teman ya Air terjun bantimurung yang terkenal itu loh Jadi seperti ini Wow Mantap Mantap Oke Jadi Eh Ini toiletnya Aku lewat aja Oke Ini dia tempatnya Jadi yang di vlognya Jawi Nur itu di depan kita itu ada goa disitu teman-teman Ada goa disitu Jadi seperti ini ramainya sekarang Di air terjun bantimurung Ia 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini yang 20 teman-teman ya jadi kalau disewa ini sampai sore pak ya oh iya sampai sore ya oke oke nah ini menjadi salah satu daya tarik yang ada di Ban Timurung teman-teman itu dia tadi informasinya teman-teman ya untuk menyewa ban ini yang besar itu harganya 25 ribu dan yang kecil itu yang 20 ribu jadi kalau teman-teman datang pagi ke sini teman-teman bisa pakai sampai sore ya tidak ada batasan waktu selama wisata Ban Timurung ini buka teman-teman ingat ya 20 ribu sama 25 ribu terserah teman-teman tapi saran saya ya kondisikan juga dengan postur tubuh ya mungkin yang berbobot besar gitu mungkin pilihan besar juga nah semoga informasi ini berguna buat teman-teman yang ingin datang ke wisata Airpium Ban Timurung nah ini tuh masih rame sekali teman-teman sampai saat ini ya itu banyak sekali pengunjung dan disini memang menjadi daya tarik tersendiri yang ada disini di Airpiumnya selain itu teman-teman mungkin bisa datang ke Goa tapi ya kalau sekarang musim hujan seperti ini ya tidak disarankan untuk datang ke sana gitu ya oke sampai ketemu di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya jangan lupa di subscribe like, share, dan komen saya Soprikan Alam dari kawasan wisata Ban Timurung Wassalamualaikum Wr. Wb